Intro Demi untuk terus semakin meningkatkan kemampuan tempur dan memperkenalkan TNI dengan sistem persenjataan modern Kini Kementerian Pertahanan Indonesia terus menggenjot kebutuhan esensial TNI dari ketiga matra Sementara itu berdasarkan kutipan sumber media informasi militer Secara takson artileri terbagi dalam dua bagian besar yaitu artileri pertahanan darat armet dan artileri pertahanan udara arhanud Dalam artileri pertahanan kelempok udara terbagi menjadi artileri pertahanan udara sedang atau arhanud C dan artileri pertahanan udara ringan atau arhanud 3 Sehingga dengan sistem persenjataan yang dimiliki dan ukuran kaliber masing-masing senjata dengan tujuan untuk melindungi objek vital nasional dari musuh Membuat satuan-satuan arhanud tersebut tersebar di Indonesia untuk melindungi pertahanan nasional Namun jika kita membahas kekuatan militer Indonesia tentunya tidak terlepas dari berbagai jenis alutsista tempur Dari berbagai negara dan produksi industri pertahanan dalam negeri yang turut menjaga wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Sementara itu untuk kekuatan armada tempur TNI Angkatan Darat Indonesia Salah satu alutsista yang digunakan oleh Yon Armet TNI Angkatan Darat ialah Astros 2 MK6 Yang merupakan salah satu alutsista tempur terbaik yang dimiliki selain Arhan 122B produksi industri pertahanan dalam negeri Dalam kutipan sumber media informasi militer terkait Astros 2 MK6 yang dioperasikan oleh Yon Armet TNI Angkatan Darat ini Merupakan peluncuran roket multiple atau multiple losser roket sistem asal Brazil Dan diproduksi pertama kali pada tahun 1983 Ada pun kemampuan roket Astros 2 MK6 yang turut memperkuat armada tempur TNI Angkatan Darat ini Memiliki jarak capai kurang lebih 80 km Namun untuk jarak jangkau 300 km dan daya penghancur kurang lebih 52 hektare Masih dalam tahap pengembangan hingga saat ini Sementara untuk roket Astros 2 MK6 TNI Angkatan Darat ini telah membawa bulu ledak yang cukup besar Yaitu dengan daya hancur kurang lebih 2 hektare serta mobilitas yang cukup tinggi dan fleksibel Dengan kemampuan yang dimiliki oleh roket Astros 2 MK6 Tentunya hal tersebut membuat Satuan Yon Armet Roket Astros dapat memberikan tembakan hanya dengan satu pucuk saja bisa menghancurkan benteng pertahanan musuh Dengan catatan jarak capai dan sistem komunikasi yang dimiliki masih dapat terjangkau oleh pengendali tembakan roket tersebut Di sisi lain melansir dari sumber media informasi dinas kelaikan Saat ini Satuan Armet Roket Astros yang ada di Indonesia adalah Yon Armet 10 Kostrad Dan Yon Armet 1 Kostrad yang berkedudukan langsung di bawah dan Men Armet Kostrad TNI Angkatan Darat Indonesia Sementara itu sebagai perbandingan pada dokterin negara-negara lain yang telah terlebih dahulu menggunakan senjata jenis MLRS atau Roket Astros 2 MK ini Maka Satuan dengan Alutsista MLRS yang merupakan sarana bantam strategis dan berkedudukan langsung di bawah Panglima DPC Senjata tersebut mampu meluncurkan 32 roket dalam waktu 6 detik ke target sasaran musuh Dengan daya ledak yang diklaim hampir 2 hektare Roket Astros 2 MK-6 milik Yon Armet TNI dinilai mampu melumpuhkan basis pertahanan musuh Jika suatu waktu terjadi penyerangan terhadap wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Sementara itu dalam kutipan sumber media informasi terkait lainnya yang dilansir dari militer Todai Roket Astros 2 MK-6 ini dikembangkan oleh Afibras dari Brazil Perusahaan ini mengembangkan beberapa sistem peluncuran roket sejak awal tahun 1960-an Roket Astros 2 MK-6 sendiri memiliki desain modular wadah peluncuran Hal ini dapat dilengkapi dengan 4 kontainer standar dengan roket yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat Indonesia Sementara itu ada pun Astros 2 diklaim dapat menembakkan 4 jenis roket Di antaranya adalah termasuk roket SS-30 127 mm Roket SS-40 180 mm Roket SS-60 300 mm Dan roket jarak jauh SS-80 300 mm Dari jenis roket yang mampu ditembakkan tentunya tergantung pada kaliber yang dimiliki Satu wadah yang menampung 8, 4 atau 1 roket Sementara untuk semua jenis roket ini dilengkapi dengan hulu ledak High Explosive Fragmentation Sementara untuk roket SS-40, SS-60, dan SS-80 juga tersedia dengan hulu ledak kloster yang cukup besar Selain itu, beberapa sumber media informasi militer mengklaim bahwa Astros 2 MK-6 yang digunakan oleh Yon Armeteni Angkatan Darat Indonesia Juga diklaim mampu menembakkan hulu ledak ranjau dan hulu ledak pembakar Untuk persenjataan sekunder yang ikut memperkuat kendaraan tempur roket Astros 2 MK-6 Terdiri dari senapan mesin 12,7 mm Yang dipasang di atas atap kabin serta juga telah dilengkapi dengan pelempar granat asap Selain itu, roket Astros 2 MK-6 menggunakan asis kendaraan mobilitas tinggi seri Tektran Dan ini adalah versi militer modifikasi dari truk mobilisasi tinggi Mercedes-Benz 6x6 Desain lain, kendaraan ini memiliki kabin lapis bajar ringan Yang memberikan perlindungan terhadap tembakan senjata ringan dan serpian peluru artileri saat dioperasikan di medan tempur Hal ini didukung oleh mesin diesel Mercedes-Benz OM-422 mengembangkan 280 tenaga kuda Selain itu, ada pun roket Astros MK-2 TNI Angkatan Darat ini Didukung oleh kendaraan reload terkait Dilengkapi dengan direct Kendaraan isi ulang Serta membawa dua set isi ulang misil Untuk baterai yang digunakan oleh roket Astros 2 MK-6 ini Biasanya terdiri dari 6 sampai 8 kendaraan peluncur Jumlah kendaraan reload yang sama Kendaraan komando dan kontrol Kendaraan pengendali kebakaran baterai Bengkel bergerak Dan stasiun meteorologi bergerak Sementara itu, pada tahun 2014 lalu Roket Astros 2 MK-6 pertama yang ditingkatkan telah diluncurkan Dan sistem ini juga disebut sebagai Astros 2020 Ada pun kendaraan peluncur roket ini Mampu menembakkan rudal jelajah EV TM-300 baru dengan jangkauan 300 km Dan roket berpemandu EV-SS dan G-40 Sementara itu, dalam kutipan sumber media informasi militer terkait lainnya Ada pun roket Astros 2 MK-6 Yang digunakan oleh Yon Armet TNI Angkatan Darat Indonesia Telah dilengkapi dengan hulu ledak submunisi atau covercon Yang mampu menembus baja dengan ketebalan hingga 20 cm Sehingga mampu menghancurkan kendaraan lapis baja Seperti tank tempur dan jenis apapun MLRS atau Astros ini Bahkan sudah pernah digunakan di berbagai medan pertempuran Seperti pada Perang Iran-Irak Perang Teluk Perang Sipil Hingga Perang Saudara lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.